Doa Rosario Penyembuhan Dalam doa Rosario ini, kata-kata aku dapat diganti dengan nama orang yang didoakan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Kami mohon dalam namamu, agar Allah Bapak melalui doa Rosario pembebasan mengutus Roh Kudusnya, mencurahkan ke dalam hati kami. Karunia mewartakan sabdamu dengan iman dan keteguhan. Kami mohon Yesus, agar kuasamu menyatakan dirinya dalam hidup kami. Dan agar engkau mengerjakan muksisat-muksisat dan tanda-tanda ajaib melalui doa yang penuh iman ini yang tidak lain daripada pewartaan sabdamu. Dalam doa Rosario pembebasan ini, kami mohon pertolonganmu untuk kepulihan dan kesembuhan untuk... Dari penyakit Ini, kami percayakan seluruhnya kepadamu, ya Yesus. Kami percaya bahwa engkau mendengarkan kami. Terjadilah pada kami seturut kehendakmu. Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit terentara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapak, Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Mempelai Allah Roh Kudus, Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu, terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang, segala abad. Amin. Terpucilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Jika Yesus membebaskan aku, maka aku akan sungguh-sungguh bebas. Peristiwa Kesembuhan Yang Pertama Yesus Datang Ke Rumah Sakeus Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus pemengucukai naik ke pohon arah hanya mau untuk melihat Yesus, dan akhirnya Yesus datang dan singgah di rumahnya. Demikianlah diriku, ya Tuhan, berseru-seru memanggil-Mu. Aku yang sudah terpisah jauh darimu, berusaha untuk dapat melihat-Mu lagi, dan Engkau sungguh datang dan memberikan sukacita bagiku. Yesus, aku mohon untuk kesembuhan dan kepulihan untuk dari penyakit. Kami percayakan seluruhnya kepadamu, ya Yesus. Kami percaya bahwa Engkau dengarkan kami, terjadilah pada kami seturut kehendak-Mu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jika Yesus membebaskan aku, maka aku akan sungguh-sungguh bebas. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus bebaskanlah aku, Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang skala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari penyakit. Ini karena sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa kesembuhan yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Seorang wanita yang menderita pendarahan berkata dalam hati, Jika aku menyentuh jumbay-jumbahnya saja, maka aku akan sembuh. Demikianlah diriku Tuhan, aku percaya dengan doaku ini, maka aku akan sembuh. Seperti Yesus merasakan kekuatan keluar darinya, karena sentuhan wanita itu, dan berkata kepada wanita itu, Terjadilah seperti keinginanmu. Demikianlah aku percaya, Yesus akan menyembuhkanku melalui doa ini. Yesus, aku mohon untuk kesembuhan dan kepulihan untuk dari penyakit. Ini kami percayakan seluruhnya kepadamu ya Yesus. Kami percaya bahwa engkau mendengarkan kami. Terjadilah pada kami seturut kehendakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jika Yesus membebaskan aku, maka aku akan sungguh-sungguh bebas. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari penyakit. Ini karena sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa kesembuhan yang ketiga, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni aku supaya aku dapat melihat. Seorang buta berteriak, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Demikian aku Tuhan, Yang buta dan tak tahu kemana harus berharap, Berteriak kepadamu, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Kasiani aku, Aku juga ingin sembuh Tuhan. Seperti Yesus menyembuhkan orang buta itu, Demikian juga Tuhan akan menyembuhkanku. Yesus aku mohon untuk kesembuhan dan kepulihan untuk Dari penyakit Ini, kami percayakan seluruhnya kepadamu ya Yesus. Kami percaya bahwa engkau mendengarkan kami, Terjadilah pada kami seturut kehendakmu. Bapak kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni, Yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jika Yesus membebaskan aku, Maka aku akan sungguh-sungguh bebas. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang skala abad. Amin. Terpucilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari penyakit. Ini karena sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa kesembuhan yang keempat Yesus menyembuhkan anak perempuan Siro-Venicia yang percaya. Yesus berkata kepadanya, Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Seorang wanita Siro-Venicia datang kepada Yesus untuk minta anaknya disembuhkan. Dan Yesus menolak dengan berkata, Tak pantas roti dilemparkan kepada anjing. Tetapi wanita itu menjawab, Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari anak-anak. Demikianlah diriku Tuhan yang meminta kesembuhan darimu. Aku yang sudah menjauh darimu dan tak pantas lagi memohon kepadamu. Biarlah remah-remah yang jatuh itu kumakan dan aku akan sembuh. Seperti Yesus menyembuhkan anak perempuan itu, Demikian juga Yesus akan menyembuhkan aku. Yesus, aku mohon untuk kesembuhan dan kepulihan untuk Dari penyakit Ini, kami percayakan seluruhnya kepadamu ya Yesus. Kami percaya bahwa engkau mendengarkan kami. Terjadilah pada kami seturut kehendakmu. Bapak kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpucilah engkau di antara wanita, Dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jika Yesus membebaskan aku, Maka aku akan sungguh-sungguh bebas. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang skala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari penyakit. Ini karena sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa kesembuhan yang kelima Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga, sembuhlah hambanya. Seorang perwira yang datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan bagi hamba yang dikasihinya, dan Yesus mau datang ke rumahnya. Tetapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tak layak menerima Tuhan datang ke rumahku. Katakanlah sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dan Yesus menyembuhkan hamba perwira itu. Tuhan, aku ingin sembuh. Aku tahu aku tak layak menyambutmu. Tak pantas aku menerimamu dengan segala dosaku. Tapi aku percaya dengan berdoa kepadamu, maka aku akan sembuh. Amin. Yesus, aku mohon untuk kesembuhan dan kepulihan untuk dari penyakit. Ini, kami percayakan seluruhnya kepadamu ya Yesus. Kami percaya bahwa engkau dengarkan kami. Terjadilah pada kami seturut kehendakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jika Yesus membebaskan aku, maka aku akan sungguh-sungguh bebas. Yesus kasihanilah aku. Yesus sembuhkanlah aku. Yesus selamatkanlah aku. Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku. Yesus sembuhkanlah aku. Yesus selamatkanlah aku. Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku. Yesus sembuhkanlah aku. Yesus selamatkanlah aku. Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku. Yesus sembuhkanlah aku. Yesus selamatkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Yesus kasihanilah aku, Yesus sembuhkanlah aku, Yesus bebaskanlah aku. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari penyakit. Ini karena sangat membutuhkan kerahimanmu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami, dan Yesus Putramu yang terpuji itu, semoga kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami, Ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan bersyukur kepadamu, karena engkau melalui kerahiman dan belas kasihmu, menciptakan doa yang penuh kuasa ini, untuk menghasilkan buah-buah penyembuhan, keselamatan, dan pembebasan yang ajaib dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan dalam kehidupan orang-orang yang kami doakan. Terima kasih, Yesus, atas cintamu yang tidak terbatas kepada kami. Allah Bapak di surga, kami mencintai engkau dengan seluruh keyakinan seorang anak. Kami mendekatkan diri kepadamu saat ini, dan berdoa agar roh kudusmu mengalir ke dalam hati kami. Di hadapan salib Kristus, kami memperbarui penyerahan kami yang penuh dan tanpa syarat kepadamu. Kami mohon agar semua dosa kami diampuni dan ditempatkan di dalam tubuh Yesus yang terluka. Lepaskanlah kami dari segala kemalangan, kecemasan, penderitaan, dan semua yang merampas sukat cita dari kehidupan kami. Kami mempersembahkan hati kami kepadamu dalam nama Yesus. Bapak, kami juga menaruh pada tubuh Yesus yang tersalib semua kelemahan tubuh, jiwa, dan roh kami, dan semua penderitaan, ketidakpastian, dan kemalangan kami. Bapak, kami memohon kuasa penembusan darah Yesus. Semoga darah ini mengalir kepada kami sekarang, untuk membersihkan dan memurnikan hati kami dari semua kejahatan. Penuhi kami dengan rohmu Tuhan, penuhi kami dengan cintamu, dengan kuasamu, dan dengan kehidupanmu. Datanglah roh kudus Allah, datanglah dalam nama Yesus. Datanglah dan hidupkanlah sabda Allah dalam diri kami yang diwartakan melalui rosario pembebasan. Dan semoga menghasilkan dalam setiap hati rahmat untuk menyembuhkan, menyelamatkan, dan membebaskan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.